45 tahun sudah badan pengusahaan Batam membangun pulau seluas 715 meter persegi, menciptakan infrastruktur bagi pembangunan yang berkelanjutan, menyiapkan Batam sebagai tujuan kawasan investasi di Asia Pasifik. Kepemimpinan otorita Batam mulai dari periode persiapan Dr. Ibnu Sutowo, periode konsolidasi Prof. Dr. J.B. Sumarlin, Insinyur B.J. Habibie, J.E. Habibie, dan Ismet Abdullah. Mustafa Wijaya kemudian memimpin otorita Batam sebagai ketua otorita terakhir dan praktis menjadi kepala badan pengusahaan Batam pertama sejak tahun 2007 hingga Maret 2016. Pada April tahun 2016 menjadi sejarah bagi badan pengusahaan Batam dengan lahirnya kepemimpinan baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmi Nasution, pada hari Selasa 5 April 2016 melakukan pelantikan pengurus baru badan pengusahaan Batam yang dipimpin oleh Hatanto Rekso Diputro, selaku ketua badan pengusahaan Batam bersama wakil kepala dan jajaran deputinya. Bertempat di Ruang Balai Rungsari, Rabu 13 April 2016 telah dilangsungkan acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Pimpinan Badan Pengusahaan Batam. Serah Terima Jabatan secara simbolis dilakukan dengan penyerahan memori karya bakti dari pejabat terdahulu kepada pejabat baru dengan disaksikan karyawan karyawati BP Batam. Tercatat pada April 2016, Pimpinan BP Batam melakukan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah daerah, dan tokoh besar seperti BJ Habibie. BP Batam juga menerima Konsul Kunjungan Bidang Ekonomi Amerika. Pimpinan baru BP Batam meninjau aset-aset BP Batam seperti RSOB BP Batam. Di bulan Mei 2016, BP Batam menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar Kanada, Kunjungan Delegasi Japan Club Malaysia, Kunjungan Komisaris Garuda Indonesia, Kunjungan Kerja Komisi 6 DPR RI, serta Kunjungan Kehormatan BP Batam kepada Kapolri dan Pangdam Bukit Barisan. Pada bulan Juni 2016, BP Batam bersama Himpunan Kawasan Industri menggelar Dialog Investasi Nasional, Prospek Investasi Sektor Industri. Juni hingga Agustus 2016, tercatat Pimpinan BP Batam dengan antusias turut hadir dalam kegiatan safari Ramadan dengan berbuka puasa bersama dan berbagi dengan anak panti asuhan. Halal-bihalal pelepasan jemaah calon haji 1437 Hijriah. Pada bulan yang sama, MOU dengan Pangdam Bukit Barisan, kerjasama di bidang pemetaan lahan juga dilakukan. Jelang arus mudik, kapal pelni resmi pindah ke Batu Ampar. Kantor Pelabuhan BP Batam pastikan kelancaran arus mudik dengan fasilitas penunjang kenyamanan penumpang. Menteri Perhubungan ucapkan terima kasih kepada BP Batam untuk persiapan terminal umum Batu Ampar. BP Batam ikut serta perayakan Malam Takbiran Idul Fitri 1437 Hijriah. Kunjungan lanjutan terkait kerjasama BP Batam dengan pemerintah kota Yokohama terkait Batam Green City. RSOB BP Batam melakukan terobosan pelayanan terbaru, CAT Lab, pelayanan diagnosa, invasif, dan intervensi non-bedah jantung vaskular. BP Batam secara terbuka terima aspirasi warga Baloy Kolam. Kabar Hakam Ambes Polri tinjau pengamanan objek vital di Batam. Refreshment atau penyegaran juga dilakukan sebagai kunci bagi bergeraknya perubahan. Pada 26 Juli 2016, Kepala BP Batam melakukan perombakan pejabat di kantor pengelolaan lahan. Diikuti dengan pelantikan tahap 2 yang menetapkan BLU Hang Nadiem menjadi Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadiem. Kepala BP Batam menjadi narasumber dalam acara Indonesia Economic Update bersama BKPM Pusat Kamis 21 Juli 2016 di SCCCI Building 47 Hill Street, Singapore. Kepala BP Batam menjadi narasumber Ambasadors and Diplomatic Tours oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura. BP Batam fasilitasi Meeting Working Group Kemenko bidang perekonomian dengan IDB Singapura. Badan pengusahaan Batam melakukan penanda tanganan Memorandum of Understanding dengan Dijian Sumberdaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan Seigong di Pulau Galang. BP Batam juga melakukan MOU dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penggunaan, pemeliharaan, pembangunan aset jalan nasional, dan jembatan barelang. Pada 1 September 2016, BP Batam melakukan soft launching layanan izin investasi 3 jam, I23J, dan kemudahan investasi langsung konstruksi. BP Batam menjadi fasilitator koordinasi pengembangan Batam Bintan Karimun bersama dengan Kemenko Perekonomian, dan IDB Singapura. 19 September 2016, tercatat di ruang sidang gedung DPR RI Jakarta, BP Batam hadiri rapat dengan pendapat Komisi 2 DPR RI, bahas kewenangan BP Batam dengan Pemko Batam, dengan narasumber, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, dan Tata Ruang. 19 September 2016, nota kesepahaman juga dilakukan BP Batam dengan Co-Brothers Group Limited, yang merupakan investor asal Singapura, dilanjutkan dengan PT Enerko RPU Internasional, bidang Migas, yang merupakan investor swasta nasional. Sementara 9 September 2016, BP Batam melaksanakan upacara pembukaan Hari Bakti BP Batam ke-45 dengan beragam kegiatan dan turut diramaikan langsung oleh seluruh pimpinan BP Batam. Selanjutnya, BP Batam mengadakan kegiatan sosialisasi peraturan kepala Perka BP Batam no. 10 tahun 2016, tanggal 30 Agustus 2016, tentang sistem host-to-host pembayaran jasa kepelabuhanan di lingkungan pelabuhan Batam. Oktober 2016, BP Batam penuhi undangan Men Pan-RB dan Menko Perekonomian, membahas lebih lanjut tentang Batam ke depan. Jerman buka peluang kerjasama Indonesia melalui Pulau Batam dengan Industri Sipiak. Tim terpadu amankan dan monggak dalam rangka meningkatkan kebutuhan air bersih di Pulau Batam. BP Batam bertukar pikiran dengan pemerintah Singapura dalam rangka mengembangkan konsep ideal pengembangan lahan. BP Batam promosikan Batam di Trade Expo Indonesia Kementerian Perdagangan. BP Batam tarik investor di Trade Expo Indonesia melalui one-on-one meeting di Jakarta. Senin 17 Oktober 2016, BP Batam melakukan sosialisasi penyesuaian sewa lahan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan no. 148 tahun 2016 kepada pelaku bisnis dan usaha dimoderatori oleh Kapolda Kepri. Terima kasih telah menonton!